Aduh, sayang sekali ya. Padahal orang-orang terdekat harusnya disayangi, dikasihani, begitu ya. Benar, termasuk istri. Tapi ini sangat nyiris ya. Seorang pedagang ikan yang menganehnya istrinya hingga tewas. Ini akhirnya dibekuk petugas saat hendak lari keluar kota. Iya, pelaku dihadiahi timah panas karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Dengan jalan terseyok-seyok, tersangka yang bernama Kasmon 21 tahun ini menunjukkan di mana lokasi yang menyimpan perhiasan mas milik istrinya yang dirampas, usai korban dibunuh di rumahnya. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas di bagian kaki tersangka karena mencoba kabur saat ditangkap. Usai dirawat di area Sudedarmas Raya, tersangka langsung digelandang di Mapolres, Darmas Raya. Si korban minta tolong kepada suaminya untuk membelikan ikan dan mengangkatkan barang yang ada di rumah untuk ditempatkan di tempat jualan mereka. Si suaminya tidak mau memberikan pertolongan. Akhirnya, si istri ini, si korban ini marah kepada pelaku. Melakukan kekerasan dengan melakukan pemukulan dan ditendangnya suaminya. Terbakar emosi, ia langsung menganiaya korban hingga tewas. Setelahnya tersangka langsung mengambil seluruh barang berharga milik istri dan membuang jasad korban ke dalam sumur. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rio Maiputra melaporkan untuk NET.